Intro Kabar terbaru kini datang dari pertempuran panas antara kedua negara yang tak kunjung berdamai yakni konflik panas antara negara Rusia dengan negara Ukraina dan kini dikabarkan serangan Rusia ke Ukraina gunakan senjata terlarang Menurut informasi yang beredar, pertempuran antara negara Rusia dengan negara Ukraina kini kembali berlanjut pasca huru hara Wagner sempat membuat peperangan teredam dan kini dikabarkan bahwa kini serangan balik Rusia mulai dipersiapkan Mengutip dari pengungkapan Human Rights Watch yang menyebutkan bahwa pihak yang menemukan bukti baru penggunaan ranjau darat antipersonil secara sembarangan oleh pasukan Ukraina terhadap pasukan Rusia Kelompok tersebut meminta Ukraina menindaklanjuti dengan komitmen untuk tidak menggunakan senjata terlarang dalam peperangan yang kini mulai membara kembali Menurut informasi yang beredar, kini Panglima Militer Ukraina mengungkapkan bahwa serangan balasan pasukannya terhalang oleh kurangnya daya tembak yang memadai dari jet tempur modern hingga amunisi artileri Sementara itu, di lain kesempatan, Volodymyr Zelensky, Presiden Ukraina memberikan penjelasan soal ancaman yang ia dapatkan terhadap keselamatan dirinya lantaran negara Rusia yang mengincar dirinya Presiden Ukraina terus menjelaskan dirinya yakin bahwa resiko keselamatan nyawa Presiden Rusia Vladimir Putin justru lebih berbahaya daripada dirinya lantaran dirinya telah terbiasa hidup di bawah ancaman Zelensky juga membeberkan bahwa sebagai pemimpin negara yang baik ia juga turut mengkhawatirkan nyawa prajurit Ukraina yang berada di medan perang di mana resiko kematian muncul setiap detik dan ia juga merasa cemas soal perang dunia tiga jika Rusia menang Dirinya juga menyinggung resiko yang dihadapi Vladimir Putin terutama setelah kegagalan pemberontakan oleh Wagner Group beberapa waktu belakangan Volodymyr Zelensky mengungkap hanya Rusia yang ingin membunuh dirinya tapi semua orang ingin membunuh Putin Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.